Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Vantuffle pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal soal written expression nah disini kita mau bahas dari yang nomor 16 sampai 30 jadi total ada 15 soal yang akan kita bahas dalam sesi ini oke kita langsung saja menuju ke nomor 16 soalnya seperti ini bisa dilihat not woman nah yang digaris bawah adalah not kita analisis not itu adalah adverb kemudian woman adalah noun nah adverb itu tidak bisa menjelaskan noun nah yang bisa menjelaskan noun dia adalah adjektif jadi not disini adalah jawaban yang perlu kita ganti nah harusnya gimana nah harusnya adalah ini ya harusnya no bukan not ya oke sehingga nomor 16 kalau kita analisis kalau kita analisis yang B position disini sudah benar karena disini kabinet adalah noun dia disini adalah adjektif begini ya jadi ini E sampai position itu adalah rangkaian noun price kemudian C juga benar until kemudian when Francis Perkins became nah became ini adalah verb 2 dari become jadi sudah benar oke jadi 16 adalah yang A kita lanjut ke nomor 17 the human body realize on nah yang A body ini adalah noun kemudian verbnya adalah adalah realize nah karena body ini tunggal maka verbnya kita tambahin S jadi disini A dan B sudah benar kemudian ada on certainty nutrient on itu adalah preposisi kemudian certainty dia noun nutrient dia noun nah padahal certainty ini mau menjelaskan nutrient nah jadi seharusnya bukan noun tapi kita ganti dengan bentuk adjektifnya bentuk adjektif dari certainty itu apa nah jadi kita ganti ini ya nah kita lihat bentuk adjektifnya yaitu certain oke ini ya bentuknya certain main jadi yang D ini sudah benar dia adalah noun kita lanjutkan ke nomor 18 ini kita hapus dulu nah too much yaitu adalah adverb much adalah adverb nah adverb boleh menerangkan adverb namanya adverbial price kemudian my dia adalah modal yang P ini kemudian yang flow dia adalah verb 1 atau verb 1 nah jadi my itu ketemu verb 1 dia sudah benar jadi A benar B juga benar kemudian yang C A fold nah ada E dia artikel kemudian fold ini dia adalah noun jadi dia rangkaian non-press dia juga sudah benar nah kemudian yang D ada kenjang C N nah kita lihat sebelumnya ada kata either ya either pasangannya adalah bukan N tetapi or ya or ini jadi kita harus ganti nah gantinya gimana gantinya dengan disini dengan or ini ya jadi pasangan either adalah or nah N ini adalah untuk yang pasangannya boot nah ini juga sering keluar di soal tuvel boot pasangannya N seperti itu kalau either adalah or kita lanjut ke nomor 19 nah ini adalah pola A positif teman-teman cirinya ada 2 koma disini dan disini ya oke saya hapus dulu nah di tengah-tengah A positif itu ada 2 kemungkinan ya objective clause ataupun non-press nah disini adalah kasus yang objective clause tetapi sudah di reducing atau diringkas nah disini extending ini udah bener hasil peringkasan aktif jadi ketambahan ink kemudian tubinya sama kenjang si dihilangkan kemudian yang B dia sudah bener miles ada S kenapa karena disini angkanya banyak oke kemudian is the longer nah ini yang perlu kita ganti the longer itu gak ada adanya the longest dia superlatif perbandingan superlatif jadi harus kita ganti dengan bagaimana gantinya yaitu long last oke gantinya ini ya nah continuous juga sudah bener ketika ada long last yang tambahan EST itu diikuti dengan apa continuous adjective seperti itu kita lanjutkan ke nomor 20 nah yang pertama yang A kita identifikasi dulu ini bener atau salah ada word berarti harus diikuti verb kalau enggak verb verb 3 nah disini had tit adalah verb 3 berarti sudah benar kemudian for food and efori and as result their number nah harusnya bukan theirs yang ada S nya kita ganti kita hilangkan S nya harusnya gini tulisannya tanpa S ya di bawah ini kemudian ini sudah bener kemudian have been greatly nah greatly dia adalah adverb adverb boleh jatuh di tengah-tengah antara verb have been dan juga traducing oke jadi dia juga sudah benar seperti itu teman-teman kita lanjut ke nomor 21 berges which carrier nah carrier nya kita analisis carrier dia adalah noun nah which dia adalah kenjang set nah yang boleh jatuh setelah conjunction itu antara subject sama verb nah tapi carrier ini bukan verb ini adalah noun jadi kita ganti seharusnya bukan carrier tapi kita ganti verb nya verb nya gimana carries ya carries nah harusnya gini nah kenapa carrier karena subjeknya berges seperti itu kemudian the heavy fry ini juga sudah benar heavy dia adalah adjective fry nya dia noun kemudian ini preposisi sudah benar kemudian by towing preposisi diikuti jaren atau kata kerja yang dinaunkan jadi ini sudah benar ya oke kita lanjutkan ke nomor 22 silahkan dibaca dulu nah nomor 22 seperti ini although dia adalah pola apa namanya adverbial clause nya adverbial clause conjunction ini A sudah benar kemudian ini karena ini hasil penghilangan ya penghilangan subjeknya nah kemudian yang B by serious ay sex problem ini juga sudah benar ini dari sini serius sampai belakang problem itu adalah rangkaian non press sementara mulai dari by sampai problem dia adalah prepositional press nah jadi ini sudah benar kemudian alicia alonso dia subject was nah was nya adalah verb one the principal stars oke ketika ada one kemudian disini stars ada s nya ini maka kita perlu tambahin seharusnya bukan one the principal star kalau one kan satu tapi star nya kok banyak nah kita tambahin tambahin nya gimana kita tambahin off jadinya seperti ini one of the principal stars seperti itu jadi ini yang perlu kita ganti nah round dia sudah benar dia penekanan ya oke kita lanjut ke nomor 23 the ritual the ritual combat ini sudah benar ritual adalah adjective combat adalah noun nah adjective menjelaskan noun sudah benar ingat subject nya adalah combat dia singular maka verb nya bukan R ya tapi is nah seharusnya ini kita ganti is ya ini kita ganti is bukan R karena subjeknya combat nah yang lain sudah benar tidak ada yang perlu dipermasalahkan kita lanjutkan ke 24 it is more difficult nah ini sudah benar more dia adverb kemudian difficult dia adjective adverb menjelaskan adjective namanya adalah adjective price to write simply directly and nah ini ada kestaraan disini adalah adverb adverb maka disini juga harus adverb nah kita ganti bentuk adverb dari efektif itu apa yaitu kita lihat nah efektif folia berarti yang B adalah jawaban yang salah nah to employ dan to employ ini adalah kestaraan dengan to write jadi sudah benar yang D juga sudah benar oke kita lanjutkan nomor 25 nah different species oke disini ada different kalau different maka diikuti noun yang plural jadi species ini adalah plural jadi sudah benar yang A kemudian octopus may measure anywhere nah ini juga tidak ada masalah ya from two inches to over to over 30 feet in long nah to over dia disini sebagai adverb ya rangkaian prepositional price sampai to sampai feet jadi ini sudah benar kemudian yang salah dimana in long setelah preposisi harus noun kita ganti noun nya long itu kan adjective noun nya gimana yaitu in length bentuknya seperti ini oke jadi jawaban yang salah adalah yang D kita lanjut ke nomor 26 according to some theories nah according dia sudah benar tidak ada yang perlu dimasalahkan dia adalah bentuk apa namanya reducing ya kemudian derived from dari from ya ini juga sama ini bentuk dari reducing tapi dia yang pasif kalau pasif cirinya et kemudian diikuti dengan preposisi seperti itu kemudian life is supportly easier nah ini juga sudah benar dia adverb menerangkan easier nya oke kemudian ada conjunction when nah ketika ada conjunction when setelahnya harus diikuti dengan object inhibition kemudian harus ada verb nah overcoming dia tidak boleh menjadi verb verb itu tidak bisa menjadi verb ketika dia berdiri sendiri jadi ini tidak boleh dihitung sebagai verb kita ganti bentuk verb nya biar bisa jadi verb gimana nah harusnya are over um ya seperti ini harusnya oke kita lanjut ke nomor 27 when rainboys appear nah appear disini sudah benar karena disini subject nya plural seperti itu ya kemudian they are always in the part nah in the part dia juga sudah benar of the sky dia sudah benar nah yang salah adalah ini opposite directly nah ini tidak bisa seperti ini harusnya directly opposite polanya kebalik ya seperti itu jadi jawaban yang memilih adalah yang D kita lanjut ke nomor 28 benjamin franklin 3 nah ini verb 2 dari draw kemudian apolitical cartoon political dia adjective menerangkan cartoon jadi sudah bisa kemudian that is credited rising nah ini yang salah credited itu pasangannya adalah width nya width nah jadi kita ganti gantinya gimana yaitu seperti ini credited width oke nah yang ini sudah benar tidak ada masalah jadi jawaban nomor 28 adalah yang C kita lanjut ke nomor 29 nah the begin of the modern chemistry oke the begin dia adalah dia verb tapi kita tambahkan X nah diantara the sama of itu tidak boleh verb dia harus noun nah kita rubah bentuk noun oh maaf ini loncat kembali lagi kita rubah ke bentuk noun nya ya noun nya gimana seperti ini harusnya the beginning bukan the begin jadi A adalah jawaban yang salah modern chemistry laboratory dia adalah dari the sampai laboratory laboratory dia non press kemudian dari off sampai laboratory repositional press ini sudah benar kubek juga sudah benar kemudian dia verb nya kemudian disini juga sudah benar oke jadi 29 adalah yang A kita lanjutkan ke nomor 30 disilahkan dibaca dulu nah in many pieces of music there is a dominant theme nah there disini sudah benar eksplatif kemudian is a dominant disini juga sudah benar dia adjective menerangkan noun them ini theme tema bukan them sorry nah on which on which which nya dia preposisi kemudian the restful restful dia adalah adjective nah maka ingat di tengah-tengah the sama of dia adalah harusnya noun jadi kita ganti dengan noun bentuk noun dari restful adalah apa yaitu rest ya kita lihat disini nah bentuknya right jadi the rest of the composition nah ini adalah verbnya yang D verbnya juga is makanya ininya ini pakenya rest ya jadi sudah cocok jadi jawaban nomor 30 adalah yang C seperti itu berak lebihnya mohon maaf kita jumpa di pertemuan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih